Taukah anda bahwa setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Jeremia Yeager dengan kemenangan TKO pada ronde kedua, Pesang kakek, yakni Muhammad Ali Taran itu memang sangat legendaris, bahkan beberapa petinju generasi selanjutnya banyak yang meniru gaya Muhammad Ali saat mereka di atas ring Dan hal semacam itu sudah tidak asing lagi bagi penggemar tinju, namun jika itu dilakukan oleh cucu sendiri tentu nilainya sangat berbeda Dan pada laga kemarin Smart Fighter, Niko mencoba memperagakannya, terlihat bagaimana pengaturan kekinya yang maju mundur Memang tidak selincah Muhammad Ali, kelihatan Niko sepertinya masih kaku, bisa jadi ia masih malu untuk melakukan hal semacam itu Ketika ditanya setelah laga mengapa ia melakukan Ali Shuffle, Niko menjawabnya bahwa ia sebenarnya tidak berencana untuk melakukan hal semacam itu Dan itu secara otomatis saja katanya Tentu dengan melakukan Ali Shuffle itu, penggemar tinju kini mulai teringat dengan sosok Muhammad Ali Menurut Anda Smart Factor, bagaimana pendapat kalian tentang Ali Wars ini? Apakah ia bisa meneruskan perjuangan sang kakek di dunia tinju? Atau malah menjadi bahan lawakan saja nantinya? Memang sejauh ini, Niko masih menjalani laga sebanyak 4 kali Dan semua itu ia raih dengan kemenangan TKO dan satu lainnya dengan keputusan angka Jelas dengan 4 laga itu, belum bisa menjamin apakah prestasinya terus meroket di dunia tinju nantinya Namun dengan hadinya Niko di dunia tinju ini, tentu menjadi sesuatu yang istimewa Bukan soal kemenangan itu, jelas semua ini karena ia cucu langsung dari legenda tinju Muhammad Ali Jadi wajar, saat ia memulai terjun di dunia tinju profesionalnya, Niko langsung dijuluki The Legend Live On Yang artinya, legenda tetap hidup Dan Niko inilah yang digadang-gadang untuk meneruskan prestasi kakeknya di dunia tinju Meski nantinya prestasinya tak sehebat kakeknya, namun karena ada embel-embel Muhammad Ali Kini namanya di dunia tinju langsung meroket Bahkan, meski ia terbilang masih sangat cupuh di dunia tinju Namun, sejauh ini Niko dipromotori langsung oleh promotor kawakan yakni Bob Arum Yang tak lain adalah promotor dan juga orang yang membawa Muhammad Ali terus berjaya di dunia tinju Karena Bob Arum tahu, selain karena menghormati mendiang koleganya itu Tentu, nama Niko sangat menjual untuk mendatakan cuan yang menggiurkan Usianya yang masih sangat mudah, yakni 21 tahun Namun, perjalanan karir Niko sebenarnya masih sangat panjang Dan sangat berpotensi, prestasinya terus meningkat Terlebih, ia dikelilingi oleh para penguasa dunia tinju Apalagi di bawah naungan sang promotor dan pemilik media terbesar tinju top rank Bob Arum Jelas karir dan prestasinya akan menjanjikan Niko yang masih baru di dunia tinju dan langsung berada di kelas middleweight atau kelas menengah ini Tentu, ia masih jauh untuk langsung dipertemukan dengan para penguasa di kelas ini Seperti Chris Eubank, Jim Martialo, Eris Landy Lara, dan petin jota pelainnya di kelas middleweight Dan Bob Arum ya, oke Jika anak ini sangat potensial untuk masa depan tinju nantinya Sebelum Anda berspekulasi smart factor tentang Niko ini Mari kita lihat dulu beberapa pertandingannya saat ia meruntuhkan lawan-lawannya But then he was rocked in round 3 by that same right So, you know, it's what you learn, how you implement, what you learn And he looks pretty good from Niko Ali-Walt You had a somewhat of a late start in the sport You can't throw too much at him You want to give him one or two things There's a right hand Big right hand comes in from Niko Ali-Walt Look at that boy Got some hand speed and throwing the combinations Nice No blow there from Niko Ali-Walt Niko Ali-Walt Norm And it's that little boy That is putting in work tonight That's a combination And a knockout for Niko Ali Close to Oklahoma It's over a TKO victory For the grandson You just saw the Ali shuffle Of the GOAT Niko Ali-Walt Against an overmatched Jordan Weeks It was the left hook that we had not really seen from Right hand, right on the chin But look at the left hook Right on the chin, right on the butt Kenny, 40-36 Robin Taylor, 39-37 For your winner by majority decision Niko Ali-Walt Niko Ali-Walt Niko Ali-Walt wins a majority decision Niko Ali-Walt Even though sandber punches to Ali-Walt is eight Ali-Walt did From kids to Magic The Xiarnos Six Six Dirus To 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 To